Intro Peristiwa perampokan di rumah Dinas Wali Kota Belitar, Santoso turut jadi perhatian anggota DPR RI Sahroni. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu bahkan mempertanyakan bagaimana bisa seorang kepala daerah sampai disekap di kediamannya sendiri. Karena menurutnya mekanisme pencegahan terkait potensi seperti itu seharusnya ada. Ia pun menilai sudah ada kelelayan yang sangat fatal dengan kejadian tersebut. Sahroni juga menyayangkan terkait lemahnya pengamanan di rumah Dinas Wali Kota Belitar. Padahal pecepat daerah sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari segi keamanan. Karena itu dia menyarankan agar perangkat keamanan di rumah Dinas Wali Kota Belitar harus segera dievaluasi. Apalagi pelaku berhasil membawa kabur uang 400 juta rupiah dan perhiasan dari rumah Dinas itu. Sahroni pun meminta polisi mengusut secara cepat dan tuntas kasus pencurian serta penyekapan di rumah Dinas Wali Kota Belitar pada Senin 12 Desember subuh tadi. Kejadian itu dinilai sangat membahayakan. Dia juga meminta Polri mengungkap motif kejahatan para pelaku karena dikhawatirkan terdapat indikasi-indikasi lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!